Alhamdulillah Tapi jangan merasa Engkau aman dari fitnah wanita Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Bagaimana beliau Melarikan diri dari fitnah Lari beliau Sa'id ibn al-Musayyib Salah seorang Ulama tabi'in di kota Medina Rahimahullahu ta'ala Bagaimana Dia mengatakan dia tuh umurnya udah 80 tahun 80 tahun udah tua aja Yang disebutkan beliau itu Puluhan tahun sholat subuh dengan wudhu Sholat isya Malamnya digunakan untuk ibadah Beliau mengatakan Gak ada sesuatu yang lebih aku takutkan Dari fitnah-fitnah ini Lebih daripada fitnah wanita Udah umur 80 tahun Gimana dengan kita yang muda-muda Dan yang tua-tua Jangan kemudian Engkau merasa aman dari fitnah wanita Tetap engkau diperintahkan untuk menjaga Agar tidak terjebak dalam fitnah wanita Agama kita ini Berusaha untuk Memberikan Memberikan Arahan-arahan Yang dengannya Engkau selamat dari fitnah wanita Dijaga nih Dibuat aturan nih Diantaranya Tidak boleh Tidak boleh laki-laki itu Masuk ke tempatnya Perempuan Rasulullah Siapa aja Yang bukan mahrum sama itu istri Gimana menurutmu Dan kita lihat di masyarakat Indonesia Masuknya keponakan suami ke tempatnya Istri pamannya Masuknya ipar ke tempat istri kakak atau adiknya Itu dianggap lumrah Biasa Gimana kalau itu terjadi Maka Nabi SAW mengatakan Alhamu al-maut Kalau yang masuk itu kerabatnya suami Ketempatnya istri kakaknya Istri pamannya Maka kematian yang akan ada Karena masyarakat menganggapnya biasa Oh itu kerabatnya itu Pernakannya suaminya Maka kenapa dalam satu rumah Kadang-kadang kita melihat ya Satu rumah itu ada Bapak, ada ibu, ada Anak, ada menantu Aman tuh Bapak adalah mahrum sama menantu perempuannya Tapi kalau ternyata di rumah itu juga Ada kakak-kakaknya suami Yang laki-laki Ada adiknya suami Bukadangkala ada orang lain di rumah itu Yang kalau mereka Tidak menjaga diri Tidak mengamalkan nasihat Nabi SAW Yang terkadang istri di rumah Suaminya pergi bekerja Istri sama siapa? Bapaknya kerja Ibunya kerja Istri sama kakaknya suami Sama adiknya suami yang laki-laki Atau ada keponakannya suami yang laki-laki yang sudah balik Ingat cerita Nabi Yusuf Lio Nabi Kemudian bagaimana Islam mengajarkan juga Agar tidak ada Laki-laki dan wanita yang berduaan Berkhuluat tanpa mahrum Bekerja dalam ruangan Cuma mereka berdua laki-laki Perempuan Tidak ada orang lain Terus Ada Kok katanya tidak ada orang lain Ada orang lain Siapa? Syetan Iya Setan yang ketiga Maka orang-orang yang pacaran Yang pergi berduaan Yang berangkat ke tempat remang-remang Mereka merasa berduaan Yuk kita lagi berduaan Enggak kok gak lagi berduaan Ada syetan ikut nih Ikut syetannya Hati-hati Yang wanita juga hati-hati Enggak jaga kehormatan dirimu Jangan mau dibodoh-bodohin Nama serigala-serigala Yang membudaya buaya-buaya darat tuh Yang Udah kering airnya Akhirnya dia keluar Memangsa perempuan-perempuan Hati-hati Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan Beberapa arahan Untuk menjaga Dari fitnah wanita Di antaranya ketika di masjid Kenapa dipisahkan Laki-laki sama perempuan di masjid Masjid ibadah nih Ustaz Kenapa harus pisah Mungkin di tempat ibadah Beberapa agama Itu laki-perempuan campur Di tempat ibadah mereka Tapi di masjid Enggak Perempuan punya tempat sendiri Di belakang mereka Bahkan Nabi Al-Sulallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Khairu sufufin nisa akhiruha Sof wanita yang paling baik Dimana Yang paling belakang Subhanallah Kok bisa Iya Yang paling buruk Yang paling depan Itu sof perempuan paling buruk Sebaik-baiknya Sof laki-laki Itu yang pertama Yang paling buruk Sof yang terakhir Kenapa Karena mereka mendekat Dengan sof wanita Dibuat Aturan seperti itu Kemudian Di masjid Nabawi Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kepada para sahabat Kalau bisa pintu itu Biarkan buat perempuan aja Dibuat Pintu khusus Buat wanita Agar mereka Tidak berpahpasan Dengan kaum laki-laki Di masjid Ketika pulang dari masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyuruh wanita Pulang duluan Agar apa Agar tidak terjadi Ya berdesak-desakan Dengan kaum laki-laki Nantinya Biar mereka pulang duluan Yang laki-laki Duduk dulu di masjid Artinya perempuan Sebenarnya lebih baik Solat di rumah Tapi kalau mereka Solat ke masjid Dibuat aturan Kemudian ketika berjalan Nabi Al-Sallallahu Alaihi Wasallam Juga buat aturan Perempuan jalannya Tolong di pinggir Sampai perempuan-perempuan itu Bajunya kadang-kadang nempel Sama tembok-tembok rumah Apalagi kalau Jalannya sempit Seperti itu Kenapa Nabi Melakukan semua itu Dalam rangka menjaga umat Yang laki-laki Dan yang wanita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!